Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan sampai jumpa Tidak ada jalan Jangan sampai jumpa Jopet! 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 Gak apa-apa nih? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Jopet! Jopet! Diam! Diam! Gua buru! Mas, tau gak sih perbuatan mas itu gak baik Dan kalau aku laporin polisi, mas bisa ditangkep Sini deh dompetnya Kenapa ini bang? Sadar, 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 sadar Wah kacau nih anak nih Alah Gila, kenapa lu nih gua nih? Hah? Mana dompet yang gue empat tadi? Udah diambil sama anak perempuan yang ngobrol-ngobrol tadi Ah kacau loh Masa sama anak kecil lu begitu aja lu bisa dikandalin Gila gua rasa tuh anak punya ilmu hipnotis kali Masa badan gua kesambet Gak bisa bergerak waktu dia dateng Ya, sekarang gini aja deh Udah udah, kita cari yang lain aja yuk Masih banyak bangsa yang lain Ayo, 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 cepet Kamu tuh nekat banget sih lak Mereka tuh gak segen-segennya nyakitin kamu loh Ya, abisnya tadi kak Boyke berantem dulu sih Yolah lari aja Nanti kan copetnya keburu jauh Dia itu temennya copet Sengaja buat ngalah-ngalahin kak Boyke Iya lak Emang tadi kamu gak takut? Ya, takut sih takut Tapi kayaknya ada yang nyuruh Lala untuk kejar Makanya Lala lari aja Terus, begitu sampe sana Copetnya itu ditangkep orang Terus dompetnya malah ambil Tapi lain kali gak boleh ya Kalo ada apa-apa? Iya, jangan lagi deh kayak gitu Ntar kalo kamu kenapa-napa Yang dimarahin sama papa siapa? Kan Mbak Gita sama kak Boyke Jangan lagi ya Iya Mbak Gita Jadi kamu jauh-jauh ke pasar Cuma mau ngecek bahwa VCD itu dijual bebas disana Ya iya Ibu Peri Kemarin Lala baca di koran Katanya banyak anak-anak SD yang sekarang jadi korban Karena nonton film orang dewasa Ibu Peri Terus setelah nonton di TV Katanya moral anak-anak itu jadi rusak karena nonton film orang gede Emang kenapa sih kok anak-anak itu diperbolehin nonton film orang gede? Sebenernya tidak boleh Lala Karena itu tidak baik untuk usia mereka Mereka belum siap untuk melihat film-film orang dewasa Terus kalo udah kejadian kayak gitu yang disalahin siapa Ibu Peri? Menurut Ibu Peri mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab Salah satunya penjual VCD itu Aparat yang berwenang Kemudian juga orang tua yang tidak punya waktu untuk memperhatikan anaknya Lala denger Papa sama Mas sekarang lagi ikut rapat RT Kabarnya ada anak komplek yang nonton film orang gede bareng teman-temannya Ya itu karena Papa ingin naruh VCD itu sembarangan Itu benar-benar keterlaluan sekali Ibu Peri sedih sekali Lala Karena usia mereka masih di bawah umur Mereka belum pantas dan belum siap untuk menonton film-film orang dewasa Karena itu bisa mempengaruhi mental dan perkembangan jiwa mereka Berarti yang salah orang tuanya Ibu Peri Kepada Pak Totok Saya minta Pak Totok jangan menyimpan sembarangan film Bukan untuk konsumsi anak-anak Itu merugikan Pak Totok Iya Pak Saya akui Saya tele-leader Pak malam itu Waktu itu saya ketiduran Jadi nggak sempat nyimpan film-filmnya Pak di lemari Kepada Bapak-Bapak sama Ibu-ibu semua Saya mohon maaf atas kesalahan saya ini Bapak-Bapak Ibu-ibu Saya rasa rapat kita akhirin dulu Dan mudah-mudahan Hal-hal seperti ini tidak terjadi pada anak kita dan keluarga kita Terima kasih Terima kasih Pak Maafin ya Mbak Pak Bagus Jika anak-anak kita menyaksikan film-film Jorok Bagaimana jadinya mereka kelak? Ya Pak Saya juga pribadi sangat prihatin dengan masalah ini Saya juga nggak habis pikir Kalau kita selaku orang tua bisa kecolongan Pak Kenyataannya sudah terjadi Sebagai orang tua Kita harus pandai-pandai mengawasi kegiatan anak-anak Bukan begitu Bu Rika? Setuju sekali Pak Apalagi saya punya anak laki-laki dan perempuan Sebentar lagi mereka menginjak remaja Kalau kita tidak sering-sering mengawasi Bisa-bisa mereka salah pergaulan Serem saya takut Tapi Untung sekali Anak saya Bu Bom-bom baik Jadi dia tahu diri Begitu Pak ya Pak ya Mari Pak Terima kasih Ibu Hai Pak Aduh 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 Bom-bom Kamu kok usil banget sih mentah-mentah mau Papa nggak di rumah Siapa yang usil? Lu kali yang usil Loh Jelas-jelas kamu yang nabrak sengaja lagi Eh Tadi gue nggak sengaja Gue ini sengaja nih Aduh Syukurin Makanya jadi anak jangan usil Aduh Aduh Gue hajar loh Bapak 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 Eko Udah nggak ada macem loh Bapak deh dong Aduh Perih tolongin dong bapak-bapak deh Nih bapak-bapak deh Uri dong jangan usil mainon lala Kasian Eko Gak usah aku campur deh Nih Aduh Bapak jangan Bapak 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 Aduh Aduh Kena lu sekarang lah Aduh Aduh Bapak sakit Bapak Nggak apa-apa Mumpung Papa belum pulang Aduh Aduh Mumpung jangan Bapak Bapak Aduh 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 Bapak Bapak Ayol Ba Aduh Ba Aduh Bang Ba Bapak Aduh Pintu, metok dulu kek, liat-liat dulu kek. Aduh maafin mama sayang, mama gak tau kalo kamu dibalik pintu. Lagian kenapa sih bisa begini? Pasti gak gerak kamu. Enggak ma, ini hubung kepleset, disini. Hah, bener kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Temen-temen, sekarang kita kompakan ya. Kalo misalnya ada anak cowok ngasih gambar jorok atau ngomong jorok depan kita, kita leporin guru. Gimana? Jorok apaan sih lah. Iya lah, kamu ngasih taunya gak jelas. Emang gak ngerti gitu doang, susah deh dijelasin. Aku tau lah, maksud kamu, film jorok yang... Shhh. Gak boleh diterusin. Kita belum cukup umur, belum boleh ngomong kayak gitu. Hmm, eh. Pada liat itu gak? Si Eric, Nanang, Jerry, mereka kemana? Apaan sih, bom? Pada liat itu enggak? Jerry, Nanang, Eric, bolot banget sih. Gimana aku tau? Mereka kan temen kamu kan temen aku. Gue nanya, bego. Tuh, bom. Geng lo ada di sana tuh. Di sana? Boong gue jetak. Kamu mandul banget sih. Wih, serem banget. Gimana sih, Jerry? Gimana, Jerry? Wih. Ini, ini, ini. Seksi banget nih. Enggak lagi. Enggak lagi, Jerry. Enggak lagi, Jerry. Nah, lu cuman kamu berapaan? Nah, bom. Ngagetin-ngagetin aja lu. Orang lebih seru-serunya juga. Tuh, tau nih. Lihat apaan sih? Jangan baga gak tau deh, bol. Lu kan udah sekarang ngeliat. Yang ngapain? Benar. Bego, benar. Ketauan dulu bisa kacau nih. Betul banget gue. Bedir. Woi, liat gambar apaan sih? Gak tau gue nih. Nah, jangan berapa gak tau. Eh, liat dong memang. Gak boleh. Gak boleh. Lihat, ngapain. Rupanya mereka sudah tertular kebiasaan anak remaja yang nakal. Eh, suwer. Gua kagak tau. Lihat gambar apa sih, liat dong. Gua gak boleh tau. Iya, bom. 17 tahun kebawah. Tuh, 17 tahun kebawah. Iya, bom. 17 tahun kebawah udah gua bilangin. Belit lo, Matlen. Ah. Jer. Lu punya ilmu apaan? Kok belakang lu berasep? Ah. 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 Pulit banget. Ah. Pulit banget. Kurang ajar banget sih, Jerry. Nyori golek aja. Eh, bom-bom tuh. Tau. Udah. Tau. Tau. Udah tuh, urus sendiri. Tampar-tampar aja. Ah, gua lagi yang kena. Apalok? Apa. Apa? Apa Jwe? Apa Jwe? Apa Jwe? Hehehe. 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 Ah. Mam, mam. Ngapain nih? Eh, sama naikidong! Masih udah tuh. Enggak, kaboom. Enggak kenapa-kenapa. Besar keganjenan. Wow. Aduh, gila semuanya Benar kalian tidak membawa majalah porno? Benar Bu, betul Bu Bombo? Bu Saya gak tau apa-apa Karena dipanggil ini Saya jadi tau Kalau kalian ketahuan, kalian akan ibu keluarkan dari sekolah? Iya Bu Iya Bu Ya sudah, sekarang kalian keluar Isi Bu Isi Bu ya Eh, cendong Eh, bom Pasti ada yang ngaduin kita nih Gue rasa anak cewe deh Lu lupa ada sih Pada kegenitan Gue gak ketau Aneh nih Mbak Gita Cowok-cowok di sekolah Lala pada genit sekarang Terus setelah diselidikin sama temen Lala Ternyata mereka itu suka ngeliat majalah-majalah yang ada gambar joroknya Kenapa gak diaduin aja ke gurunya? Ya udah dilaporin Cuman gurunya gak nerima bukti Jadi mereka gak dianggap salah Bombo, Mama gak mau ya kamu ikut-ikutan mereka untuk nonton Atau baca-baca buku yang jorok-jorok seperti itu Itu merusak Ya, awas kamu Ma Bombo mesti sama sekali gak terlibat Tanya aja Lala Syukur deh Mama percaya Bombo anak mama yang baik So pasti Ingat ya anak-anak Jika diantara kalian ada yang berkelakuan tidak senonoh Apalagi sampai ada yang membawa bacaan-bacaan dan gambar-gambar seronok di lingkungan sekolah ini Maka sekolah ini tidak akan segan-segan akan mengambil keputusan tegas Nah sekarang Ada yang ingin bertanya? Saya bu Ya kamu bombo Bu Yang dimaksud gambar-gambar seronok itu apa sih bu? Tenang Tenang, tenang anak-anak Bombo, pertanyaan kamu tidak tepat Ibu tidak mau menjawab disini Bu Ya Lala Kenapa sih gambar-gambar seronok dan gambar-gambar film-film seronok yang dipajang sembarangan gak dilarang bu? Itulah yang memprihatinkan kami para guru di sekolah ini Kami di sekolah ini dituntut untuk mendidik kalian Sedangkan di luar keadaan sangat semrawut sekali Oh iya bom Gua ada film bagus bom Film apaan? Oh catch and look ya? Udah nonton gua Ya gua gaul loh Maksud gua tuh Film-film serem Oh film serem itu kayak Film Dracula 2000 Ya Eh temen-temen Bos kita bego deh Hahaha Ngomong yang bener dong Biar gua tau Gini loh bom Maksud kita-kita semua ini Kita nonton film orang tua bom Tuh Yang adegannya serem itu loh bom Yang ada ciumannya Ciuman kok Bo Eh Hmm Gua ngerti gua ngerti Tapi Siapa yang punya disini? Nyewa dong bom Gimana sih lo? Hah? Ya nyewa sih nyewa Tapi Apa anak-anak kayak kita ini boleh nyewa? Apalagi mana? Pendek Cepet dulu ya gua tau Gua tau tempatnya bom Tapi Jangan sekarang Soalnya kita harus ganti baju dulu Hmm Betul Oke oke Kita temuan dimana? Gimana kalo di rental Bang Jon Hmm Dari situ kita langsung ketemu Jadi gak usah tunggu-tunggu Iya gak friend? Ya Gak usah samper sini samper situ Oke gak? Oke 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 ganti baju yuk Yuk Bang Jon ya Dadah